Pelaksanaan sosialisasi pencegahan dan pemerantasan penyalahgunaan dan perderan gelap narkotika dan prekuser narkotika yang dilaksanakan di Kampung Serigading, Kecaman Terdenubu dalam ini dihadiri langsung oleh Bupati Siak Al-Fedri. Kegiatan ini diisi dengan memberikan arahan serta pengetahuan kepada masyarakat tentang bahaya narkotika dan obat-obat terlarang serta pencegahannya. Dalam arahannya, Bupati Siak menyampaikan kepada masyarakat untuk dapat mewaspadai perderan narkoba di sekitar kita mengingat tingkat penyebaran narkotika sudah sangat mengkhawatirkan. Kewaspadaan ini perlu ditingkatkan mulai dari tingkat keluarga dan lingkungan sekitar kita. Selain itu, Bupati juga menambahkan guna mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat dan kalangan remaja. Perlu kita tingkatkan keimanan dan ketakuan kita kepada Allah SWT. Bupati Siak Al-Fedri Begitulah sekarang khawatir dan kerisauan kita terhadap perderan-perderan lakonan kubah ini. Sampai ke sekolah sudah banyak menjadi kurban. Sekarang di sekolah itu sampai ke SD lah. Bukan hanya CMA, sampai ke SD. Sekarang kan bukan hanya ganja, ekstensi, sabun. Nah, lakonan itu juga. Bahkan kita perlu maksudnya berpindah dulu. Bahwa Anak pakaian sekolah tidak boleh membeli bank. Dan kalau ada yang undang-undang membeli bank, itu dilakukan. Karena gendul sama. Zat adiktif yang berbahaya. Karena gendulkan langsung dikit-langsung dikit. Langsung kesarakat. Bisa rusak sesarakat. Bisa pingsan. Bisa meninggal. Ada yang gendulkan meninggal. Nah, sekarang Kodolnya banyak. Bukan hanya tadi yang Kembali makanan, Permen, Ini berlaku-laku yang gendulkan. Jadi, anak-anaknya misalnya dikombang. Jadi, itulah persoalan Yang memang dihadapi Di tengah masyarakat Di Kondensia, Di Rio, dan di Indonesia. Selain itu, menurut Sekretaris Kecamatan Lubuk Dalam, Zulfadli, Menyampaikan Bahwa pentingnya sosialisasi ini Untuk memberikan pemahaman Tentang narkotika Di lingkungan keluarga Serta dapat meningkatkan Kewaspadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dalam kegiatan ini dihadirkan beberapa narasumber di antara lain Kepala Kantor Kasbang Pol Kabupaten Siak, Kasan Arkoba Pol Resiak, Kapol Seksiak, serta diikuti oleh masyarakat Kampung Serigading. Setelah memberikan alhan pada acara tersebut, Bupati Siak melakukan peninjauan ke puskesmas pembantu Kampung Serigading, serta pondok pesantren A. Nadia Kampung Serigading. Dari Kecamatan Lubuk Dalam, Tim Diputan menggabarkan.